Salah satunya itu RT di wilayah situ kan diwawancaranya. Nggak tahu ya? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu ada kejadian itu ya? Nggak tahu ada kejadian itu, padahal kan kan nggak ada silinsernya. Berarti kan bunyinya kencang. Terus CCTV-nya masih 2 minggu yang lalu. Tapi kan masih dia bertanya kan itu bipolar beneran atau nggak? Masih, beneran atau tidak. Sekarang kan millennial juga pelang-pelang bipolar banyak. Nah, Medina terlihat berjalan kaki dari gedung tahanan menggunakan baju oranye. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentunya hanya di rexenjpn.com. Ada berita dibalik cerita. Eh, salah. Ada cerita dibalik cerita. Tentu saya sama saya, Sergio Ocasadar. Dan saya, Tika Piantaro. Senang sekali bisa menyapa Sobat Negeriku semua di rumah. Kita akan membacakan 5 berita terpopuler di tanah air selama satu buka terakhir. Berdasarkan sumber-sumber yang paling valid, portal berita yang paling valid sentara, yaitu jpn.com. Apa? Berita yang paling menarik? Yaitu perihal pelecehan seksual oleh pengurus pesantren di Jombang. Pengurus pendok pesantren di Jombang. Itu miris banget sih. Lalu di entertain kita ada soal Sule dan Natalie Holsker yang kabarnya akan melaksanakan perceraian. Oke, selengkapnya hanya di rexenjpn.com. Oke, kita awali dari berita terpopuler kelima ya. Kelima. Kelima, ini berjudul. Dituding menjadi penyebab Sule digugat cerai, Putri Delina merespons begini. Jadi, Natalie Holsker dan Sule ini kan masih dalam proses perceraian ya. Sidang pertamanya nanti akan dilakukan tanggal 20 Juli ya, ya kan? 20 Juli mendatang. Nah, di sini Putri Delina itu... Ntar dulu, Putri Delina itu siapa tuh? Oh iya, saya belum ngasih tahu ya. Putri Delina itu anak perempuan dari Sule yang sebelumnya dari almarhumah istri pertama. Diisukan gara-gara dia. Iya, jadi pertengkaran Natalie Holsker dengan Sule itu dikabarkan diperkeruh oleh anak perempuannya. Anak perempuannya si Putri Delina ini. Nah, kan netizen rame-rame menanggapi kalau Putri Delina itu menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga Natalie dan juga Sule. Oke, dia hanya menanggapi begini. Lebih baik kalian mengurusi urusan kalian sendiri, jangan sok paling tahu dengan urusan orang lain gitu kan. Dan dia pun santai membaca komentar warganet soal itu dengan tersebut di media sosial Instagram miliknya. Bahkan dia menertawakan cibiran warganet yang dianggapnya tidak tahu apa-apa soal kehidupan keluarganya. Dia bilang gini, kayak yang paling tahu banget hidup aku aja gitu. Ada komentar juga dari Sobatiknya Guna ya. Jadi masih emosi-emosionalnya anak muda lah ya. Komentar dari Pak Erwin, Thomas Erwin. Pak Erwin. Jadi anak jangan terlalu egois katanya. Orang tua juga berhak bahagia, jangan menjadi racun untuk hubungan orang tua. Sebagai kepala keluarga harusnya mendamaikan bukannya masa bodoh. Nah itu yang menjadi pertanyaan netizen, Zer. Iya, iya. Jadi kemarin terus ini kan di frame-nya di medianya kok si Natali dan Putri Delina kayaknya bertenggar gitu kan. Netizen tuh pada mempertanyakan ini soalnya kemana? Oh iya, 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 iya. Oke. Ajar ya mereka berasumsi ya. Ada juga nih komentar lagi dari Yudistira. Semoga Natali bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi yang paling bersyukur. Amin, 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 amin. Tidak jahim yang tidak egois yang ganteng tidak dekil. Harga bisa dicari kenyamanan dan ketenangan. Semoga bisa didapat lagi dari orang-orang yang benar-benar terus mencintai. Semangatnya Natali. Terima kasih sudah mendoakan saya juga loh. Oke, jadi mereka pada fokusnya ke Natali ya. Iya. Dan Putri Delina. Karena good looking lebih... Lebih mendapatkan porsi baik di warga 62. Oke selengkapnya. Lanjut. Lanjut. Lanjut di berita terpopuler keempat. Lanjut di berita terpopuler keempat. Masih tentang Sule-Sulean. Oke. Sule-Sulean. Natali Hausker. Jadi yang menyoroti adalah ini anaknya, anak Sule dan Natali. Ini kan mereka menikah 2020. Kemudian dikaruniai seorang anak. Yang saat ini masih berusia sekitar 1 tahunan ya kalau 2020. Laki-laki ya? Laki-laki. Namanya Azam. Nah ketika di tengah proses perceraian kedua orang tuanya. Si siapa Sule itu mengirimkan pesan kepada Natali Hausker. Yang isinya begini menanyakan soal kondisi anaknya si Azam. Oke. Dan minta izin untuk melakukan panggilan video. Untuk melihat anaknya. Jadi selama di sini Natali Hausker bilang kalau selama dia pergi dari rumahnya kan. Natali itu udah pergi dari rumahnya si Sule udah 1 bulanan yang lalu ya. Oh. Nah itu dia cuma Whatsapp atau menghubunginya. Sule itu hanya menghubungi Natali untuk minta video call sama Azam saja. Oh tidak menanyakan kabar Natali. Iya. Lagi marahan gimana sih? Dia menjelaskan bahwa dirinya dan Sule hanya berkomunikasi untuk panggilan video Azam. Dan selain itu Natali sejak keluar dari rumah tidak pernah lagi dihubungi oleh Sule. Jadi tidak pernah dimenanyakan sudah makan belum lagi dimana gitu. Ya semoga segera membaikan. Kompleks ya. Aku dari Sobat Negeri Kuo menanggapi berita ini namanya Pak Toto Sugianto. Panjang banget. Kayaknya dia ngeling langsung ke Facebook. Seharusnya Sule berperan besar dalam keluarga untuk menyatukan anak-anaknya. Nah itu yang ditanyakan Natali. Artinya bahwa dia berusaha untuk menikmati hidupnya dengan keluarga barunya. Memang tiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda mungkin bagi tiga anak laki-lakinya tidak ada kendala. Namun tetap untuk anak perempuan biasa merasa tersaingi dengan kehadiran wanita lain. Ya karena anak perempuan satu-satunya kan. Tadinya nggak ada anak perempuan lain di rumah. Ya intinya memang perlu kedewasan untuk berpikir soal ini ya. Ya peran kepala keluarga sangat menentukan sih ini. Lanjut. Jangan pilih anak pilih istri. Itu tidak bisa menjadi pilihan Sobat. Oke lanjut. Lanjut ya dari populer keempat juga beritanya. Dari Mas Sapuan. Untuk Mbak Natali bersabar dan jangan tinggalkan sholat. Tetap istiqamah. Berserah diri kepada Allah karena hidup ini hanya sementara. Mbak Natali lagi-lagi. Iya. Oke. Case closed. Oke gantian aku yang bacain ya. Baca. Sudah sampai ke puncak berita nomor tiga. Nah Natali kita singkirkan dulu sama Sule ya. Setelah itu masalah. Rumah tangga. Sedangkan ini masalah lebih kompleks lagi. Headline berita seperti ini. Digiring ke distres krimum. Distres krimum. Distres krimum. Distres krimum. Krimum. Distres krimum. Dengan tangan terikat Medina Zen sempat bilang begini. Nah. Jadi kayak. Jadi background cerita itu Medina Zen sudah menjadi tersangka. Terus sudah ditangkap oleh kepolisian ya. Karena kasus dugaan penipuan. Penipuan dan pencemaran apa baik. Seperti itu. Dari pantauan. Udah sembuh dari bipolar belum sih? Belum katanya kan. Tapi kan masih dipertanyakan itu bipolar beneran atau enggak. Masih. Sekarang kan millennial juga kurang-kurang bipolar banyak. Nah. Medina terlihat berjalan kaki dari gedung tahanan menggunakan baju oran. Didampingi oleh suaminya Lukman Azhari. Yang sebelumnya petugas. Dan sejumlah petugas. Sejumlah petugas. Medina Zen tampak mengenakan rompi tahanan polda Metro Jaya berwarna oranye dan tangan yang terikat. Sebelum memasuki gedung dia sempat mengucapkan selamat Idul Hatta kepada Awak Media. Belum lama ya. Dia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Hatta. Bila manakah saya ada salah mohon dimaafkan. Seperti itu. Maafin gak ya. Maafin gak ya. Ada komentar apa sih dari Medina Zen? Oh ya. Tapi kompleks ya masalahnya si siapa namanya Medina Zen ini. Karena yang kemarin udah flexing lah. Mau bantuin si. Aduh banyak deh. Terus laporan palsu juga. 5, 4, 3. Oke. Berita terpopuler. Ketiga. Ada Mbak Nining. Semoga menjadi orang yang lebih baik dan bisa mengambil hikmah ya dari semua kejadian ini. Aminin gak? Aminin lah. Oke itu aja sih. Semoga masalahnya cepat kelar ya. Kan dia juga bermasalah sama Uya Kuya. Iya. Sama Deniz Karyesta. Iya. Semoga cepat kelar. Semoga cepat mendapat kebaikan. Lanjut. Inilah berita yang fenomenal nomor kedua. Saya 100% mendukung para korban. Fenomenal seluruh nusantara ini sangat-sangat keram ya. Sudah menjadi perhatian publik. Headline berita seperti ini. Inilah ruangan tersembunyi di pesantren Sidikiyah Jombang milik Mas Beci. 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 Jadi gini dong. Nah. Anak dari Kiai pengasuh pada pesantren Sidikiyah di Jombang itu menyerahkan diri setelah dikepung polisi selama 15 jam. Susah banget ya kayaknya nangkep si Mas Beci ini. Punya kekuatan nih nampaknya. Menjadi status tersangkap itu sebenarnya dari tahun 2020. Hah? What? Nah. Baru ketangkep nih. Baru ketangkep setelah dikepung 15 jam. Anjay. 2 tahun dia kemana ya gitu ya. Bahkan kemarin itu pas saat penangkapannya pernah dihalangin sama ayahnya. Ma ayahnya mas supirnya juga. Akhirnya supirnya yang ketangkep kan. Iya. Nah setelah diamankan Mas Beci ini langsung diserahkan ke Genjati Jawa Timur. Dia ditahan di rutan kelas 1 Surabaya di daerah Madeng. Untuk melanjutkan di pengadilan negeri Surabaya. Nah kasusnya diduga menjerat Mas Beci ini terjadi pada 2017. Kasusnya. Kasusnya 2017. Ditetapkan tersangka tahun 2020. Ditangkap tahun 2022. Nah. Kuat sekali. Ya makanya. Mas Beci ini bertugas sebagai pengurus pesantren di pemin ayahnya itu. Nah ketika polisi ingin menangkap paksa si Mas Beci ini kan dia nggak ketemu tuh ya. Iya. Akhirnya polisi tuh nyusuri ke podak pesantren Sidiki itu ternyata banyak ruangan-ruangan yang... Oh digeledah ya? Iya. Ruangan-ruangan rahasia katanya. Oke. Ruangan-ruangan rahasia dan kosong. Nah itu yang bikin polisi bingung. Tidak! 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 Ajar juga disitu. Kalau ini harusnya panggilan Pak Yai atau apa panggilannya kan biasanya? Kalau kayak gitu harusnya. Yai. Yai gitu ya. Sementara dia begitu. Aduh. Ada komentar apa dari Sobat Negeri Kau? Nggak banyak. Mungkin dia udah muak kali ya. Cuma satu sih komentarnya dia bilangnya si Bambang Yudho Pati. Nggak ngerti lagi deh kok bisa sebegitu hebatnya bikin nggak berkutik aparat. Nah ini backingannya siapa nih? Eh, boleh nggak sih gue ngomong gitu? Oke, just close. Oke, Sobat Negeri Kau ternyata kita sudah mencapai puncak berita terpopuler weekend ini atau minggu ini. Dan yang paling banyak dibaca. Iya, dan kasarnya juga baru-baru ini masih hangat ya. Jadi background cerita itu. Tragedi penembakan aksi saling tembak Ajudan. Dan Ajudan dan majikan lah. Majikan-majikan lah. Majikan ini ya Irjen ya. Irjen ini Sambo. Ajudan itu Brigadir ya, Brigadir Joshua. Verdi Sambo, istri Irjen Verdi Sambo. Nah, jadi hatlan berjalan seperti ini. Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, yang diduga selingkuh dengan Brigadir Joshua. Brigadir Joshua itu korban ya kan? Yang meninggal. Korban yang ditembak mati di kamarnya Putri. Putri. Iya. Nah, sosok Putri Chandrawati Sambo ini istri dari Kadif Propam. Poli Irjen Verdi Sambo belakangan ini ramai diperbincangkan. Salah satu anggota Bayangkari itu mengaku menjadi korban pelecehan oleh Brigadir Joshua yang ditembak mati. Iya, Brigadir Joshua ini adalah Ajudannya si Verdi Sambo ya. Pak Irjen ya itu ya. Ajudan apa sopir sih? Sopir. Kan ada Ajudan dan ada sopir. Si Brigadir Joshua ini Ajudan dan sopir pribadi dari si Bayangkari. Istri dari Pak Irjen. Yang dikabarkan dia menjalin hubungan hasmarah. Hubungan, karena selingkuh cuma. Tapi kan itu masih simpang siur kabarnya. Iya, isu masih isu. Jadi semakin liar gitu loh isunya. Dan apa namanya, si ibunya ini kan si Bayangkari ini, Putri Bayangkari ini, sudah bikin laporan ke polisi bahwasannya dia dilecehkan dan dugaan pembunuhan. Itu, oh itu sebelum kejadian? Setelah kejadian. Setelah kejadian. Ya orangnya udah gak ada. Cuma kan biar nutupin aja. Oke, oke, oke. Ada itu urusan alang-alang. Seti-hati, bawa ini. Iya, bawa hati dia jangan-jangan. Aduh. Nah terus, apa namanya, Awal Media pun sempat mencoba menanyakan ke Kompas Budi yang mengurus kasus itu soal dugaan hubungan spesial antara Ibu Putri Sambo dan Brigadir Joshua. Namun, Kompas Budi bilang, menjawab dengan diplomatis, sebab informasi itu masih berupa kabar angin. Katanya dia tentu, isu itu kita masukin ke hal materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke pabrik. Perwira menengah polisi ini mengaku tidak mau memberikan keterangan berdasarkan absumsi dia pribadi. Iya, tapi kan masih segala proses penyidikannya masih tetap berjalan ya. Tapi kemarin saya baca di JPNN.com itu ada banyak sekali kejanggalan dalam kasus baku tembak antara Aju dan Verdi Sambo. Salah satunya itu RT di wilayah situ kan diwawancara. Iya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu ada kejadian itu ya. Nggak tahu ada kejadian itu padahal kan tembakan nggak ada silinsernya. Berarti kan bunyinya kencang. Terus CCTV-nya mati 2 minit yang lalu. Dekodernya diganti. Terus, Irjen Verdi Sambo lagi tes PCR pas waktu kejadian. Kalau kata netizen, kata Sobat Negeriku Haji Asrul Huzain, agar Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo bisa dan mau mengambil momentum ini sebagai ruang untuk melakukan perbaikan ke arah disiplin yang tinggi dalam menguasai, menyimpan, membawa, dan memakai senjata api oleh Polri dan jajarannya. Ya ini bisa termasuk penyalahgunaan senjata milik Polri gitu. Iya, aset. Iya. Terus, Sudarto namanya. Biarkan tim investigasi gabungan yang dibentuk oleh Kapolri yang menjawab ya, karena alasan yang disampaikan oleh polisi sejauh ini dinilai kurang valid, termasuk luka gores, lebam di wajah, adanya larangan membuka peti jenazah. Oke, HP keluarga yang diganggu, tidak ada CCTV, dan sebagainya. Daripada salah berandai-andai lebih baik dan bijak menunggu tim gabungan. Nah, iya kabarnya handphonenya si siapa? Si Y ini, si korban ini katanya gak ditemuin. Hilang begitu. Yaudah lah. Oke. Itulah tadi 5 berita terpopuler di JPNN.com selama 1 pekan ini. Sudah kita bacakan. Terima kasih sebelumnya sudah nonton sampai terakhir. Ya, bila mana kami ada salah kata yang terucap tidak enak di hati buat topik-topik yang ada di sini, kami mohon maaf segenap semua tim JPNN.com, masuk ke JPNN.com. Jangan lupa share video ini ya. Like, comment, subscribe. Saya Tika Piantoro. Saya Sergio Gastel. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.